Aksi kejar-kejaran sempat mewarnai operasi razia kendaraan jelang Ramadan yang digelar oleh Polres Bojonekoro. Sebuah mobil minibus berwarna putih dengan nomor polisi S1718LF yang berasal dari arah utara jembatan Kali Ketek melaju dengan kecepatan tinggi saat hendak diberhentikan oleh petugas saat melakukan razia. Karena aksi pengemudi mobil yang dianggap membahayakan petugas, sang pengemudi akhirnya diberhentikan dan diperiksa oleh petugas secara menyeluruh. Petugas tidak menemukan barang yang membahayakan serta hal yang mencurigakan. Karena memiliki surat kelengkapan berkendara, pengemudi akhirnya diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Kita melaksanakan operasi cipta kondisi, operasi penyakit masyarakat dalam rangka persiapan kita memaksa sisulasi Ramadan, dikira-kira satu minggu depan. Untuk Koro Semenjiri Koro melaksanakan operasi ini secara lengkap di 14 titik, termasuk konsep-konsepasi jajaran, kita operasi jambungan, mengecehkan dominannya adalah para-para info oleh para pendudara. Di ketahui operasi serupa akan dilakukan secara berkala dan tersebar di 14 titik berbeda. Operasi ini digelar untuk menjaga ketertiban masyarakat terlebih menjelang bulan suci Ramadan.